Kopi Sumba, terenak se-Indonesia berkat lipi. Setiap rumah tangga di Sumba mengonsumsi kopi, artinya orang Sumba peminum kopi. Hampir di semua pekarangan rumah orang Sumba khususnya di dataran tinggi seperti Wejewa, terdapat pohon kopi yang buahnya kebanyakan dipanen untuk konsumsi sendiri atau dijual ke pasar tradisional. Kebanyakan masyarakat memetik kopi kemudian menjemur, menggoreng, dan menggiling biji kopi dengan cara tradisional yang turun-temurun mereka lakukan. Kopi yang digemari adalah yang pada saat menggorengnya dicampur dengan potongan-potongan jahe untuk menambah harum pada aroma kopi saat diseduh serta memberi rasa hangat saat diminum. Tentu saja, kebiasaan warga setempat adalah membubuhkan banyak gula pasir pada air kopi. Kebiasaan itu mulai bergeser setelah sebagian warga mengenal cara merawat tanaman kopi, memanen dengan tepat, mengolahnya hingga menyajikannya. Petani kopi di desa Kadiroma mulai bisa membanggakan produk olahan berupa bubuk kopi yang dikemas dengan nama dagang kopi aroma sumba, sebagai hasil produksi yang diunggulkan. Kebanggaan tersebut mereka nikmati setelah jeri payah merawat tanaman kopi, memetik buah hingga menghasilkan kopi bubuk dilakukan dengan teknologi yang benar serta terbukti dapat meningkatkan kualitas produksi yang mendapat pengakuan pasar. Peningkatkan kualitas produksi kopi terjadi berkat ketekunan para petani dalam mengikuti bimbingan para pakar dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI. Kerja sama antara LIPI dan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya SBD, dilakukan sejak 2015 melalui program IPTECDA LIPI yang membidik kelompok masyarakat dengan memperhatikan potensi daerah di Sumba Barat Daya. Potensi yang ditemukan adalah pada komoditas kopi dan mete. Program berjalan dengan pendampingan teknis usaha kecil menengah UKM untuk jenis usaha tanaman kopi serta mete kemudian didukung Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten SBD dan berlanjut dengan program teknologi tepat guna LIPI. Pada saat awal, tim dari LIPI menggandeng UKM Lembah Hijau kini menjadi Koperasi Serba Usaha KSU, Lembah Hijau, yang menghimpun sejumlah petani kopi di wewewa tengah khususnya desa Kadiroma, sebagai kelompok binaan, dengan Elizabeth Malo sebagai ketua kelompoknya. Menurut Carolina, peneliti pendamping dari LIPI, keberadaan KSU Lembah Hijau diharapkan menjadi lokomotif yang dapat menarik 187 UKM lain di sekitarnya, mengingat 19.200 keluarga di wilayah itu menempatkan kopi sebagai komoditas yang dekat di hati mereka. Elizabeth Malo adalah sosok yang berperan penting dalam keberhasilan KSU Lembah Hijau, yaitu dengan ketekunannya mengajak para petani untuk bersama-sama belajar serta mengolah kopi dengan cara baru. Sejak mendapat bimbingan teknis dari LIPI, perubahan mendasar mereka lakukan antara lain kini mereka hanya memanen biji kopi yang merah pertanda telah masak di pohon, memprosesnya dengan penjemuran, fermentasi, menggoreng dengan suhu yang tepat agar mencapai tingkat kematangan yang pas dan tidak gosong serta menyeduhnya dengan suhu air sekitar 80-85 derajat kemudian menyajikannya tanpa gula. Meskipun demikian, penduduk masih tetap suka kopi manis ketimbang kopi tanpa gula. Kini, kopi produksi mereka sudah dikenal sebagai salah satu produk oleh-oleh khas daerah dan dijual dengan harga Rp10.000 untuk kemasan 100 gram serta Rp25.000 untuk kemasan 250 gram. Tanaman kopi setempat adalah jenis robusta yang selama ini dipandang memiliki kualitas lebih rendah dibanding kopi Arabica, namun dengan perawatan tanaman dan proses yang baik termasuk penerapan fermentasi laiknya proses pengolahan kopi Arabica, kini kopi robusta Wejewa berhasil menjadi kopi spesial dan menjadi kopi terenak di Indonesia. Prestasi itu didapat setelah kopi sumba dari Wejewa ini disertakan dalam Lomba Cita Rasa Kopi pada Festival Kopi Nusantara dan melewati uji cita rasa pada Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia di Jember, Jawa Timur pada Agustus tahun 2017 lalu. Kopi sumba mendapat nilai 86,76 pada sistem penilaian Skor Chapping Test Specialty untuk jenis robusta, menyingkirkan sembilan finalis lain. Kopi sumba ini memiliki keunikan ada rasa coklat dan aftertaste yang enak, kata Arisu Daryanto, seorang peneliti LIPI yang juga menjadi pendamping petani setempat. Di kelompok robusta, kopi sumba ini telah terbukti mendapat pengakuan sebagai kopi paling enak di Indonesia, dan petani setempat mendapat tantangan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas tersebut. Kopi sumba yang menurutnya sudah terbukti memiliki cita rasa tinggi, tidak mustahil akan bisa menembus pasar dunia dan masuk ke gerai-gerai kopi internasional. Untuk mempersiapkan kemungkinan tersebut, Pemkap dan masyarakat harus mulai memikirkan untuk mendaftarkan hak patent kopi sumba, agar memberi keuntungan di masa mendatang. Terima kasih telah menonton!